Halo teman-teman, ini adalah rangkaian bekas TV ya Rangkaian TV yang sudah rusak, sudah kita gunakan Kita akan memanfaatkan dari komponen-komponen bekas ini Seperti ini, trafo switching-nya ya Jadi setiap TV memiliki trafo switching seperti ini Kita akan gunakan ini sebagai inventor ya teman-teman Kemarin kita sudah sempat untuk membuat flyback-nya Kita jadikan inventor, sekarang kita gunakan inventor untuk trafo switching-nya Kita membutuhkan gacon seperti ini Jadi rangkaian gacon seperti ini Sangat banyak sekali manfaatnya ya teman-teman Biasanya kita bisa gunakan untuk mencangkuk power supply yang bermasalah Kita sekarang akan gunakan sebagai inventor Pertama-tama kita akan hubungkan ya Untuk resistor yang besarnya ini, yang 220A ini Kita akan jumper, karena nanti akan menggunakan tegangan 12V Biar mau bekerja untuk rangkaiannya, kita jumper dia Menggunakan resistor 220 Ohm seperti ini ya teman-teman Kita paralel nanti, 220 Ohm seperti ini teman-teman Pemasangannya Kita Dari atas saja Jadi untuk rangkaian aslinya menggunakan resistor 220K Jangan dicabut ya, kita tinggal jumper saja biar nilainya berkurang ya Kalau posisi paralel seperti ini, resistornya nilainya berkurang ya Bukan bertambah, kalau seri baru bertambah Seperti ini teman-teman, sudah selesai Sudah selesai Kita untuk menjumper resistornya Jadi gacun ini sudah bisa bekerja di tegangan 12V Sudah teman-teman Sekarang kita akan potong untuk kabel birunya Kabel biru tidak digunakan ya teman-teman Jadi kita akan potong saja Kita lepas saja untuk kabel warna biru yang kita gunakan Hanya kabel merah dan hitam ya Seperti ini, kita potong saja Sudah teman-teman Sudah selesai Seperti ini Gampang sekali, tidak banyak modifanya ya teman-teman Dan ini untuk trafo switchingnya Inilah kaki dari transistor atau dari 300V Dan ini adalah outputnya Itu bagian lid dan sekundernya Sekarang kita akan hubungkan Untuk lampu listriknya ke Pin atau kaki yang menuju ke 300V Di rangkaian ya Trafo switchingnya ini Kalau dua kaki ini menuju ke 300V Kita sambung seperti ini untuk Kabel listriknya ya Kabel lampunya Sebagai output ya Dan ini gacun yang kita sudah modif tadi Kita akan hubungkan ke Switching Tapi biar lebih aman Kita pasangin heatsink dulu Biar MOSFETnya tidak panas ya teman-teman Seperti ini Nanti untuk gacun ini kita hubungkan ke trafo switchingnya ya teman-teman Dan untuk rangkaian ini menggunakan Tegangan 12V Jadi baterai 12V Atau aki juga teman-teman bisa gunakan Sudah Sudah selesai Sudah kencang bautnya Sekarang kita akan hubungkan ke Trafo switching ya teman-teman Jadi trafo switching Untuk rang Untuk apa namanya Untuk gulungan dari sekundernya Kita urut dari pinggir ya teman-teman Jadi kabel merah kita Sabung ke kabel yang paling pinggir Jadi untuk Squandernya tidak semua nyambung ya teman-teman Ada yang nyambung ada yang tidak Jadi sekarang Kita akan tes Yang mana bagian yang nyambung Berarti disana kita akan isi Tegangan 12V Sebagai input dari inventory ini Kita akan coba tes Jadi pin 1 dan pin 2 Nyambung ya Berarti terhubung ya Dengan pin 3 nyambung Dengan pin 4 tidak nyambung Pin 5 tidak nyambung Pin 6 tidak nyambung Pin 2 nyambung Pin 3 nyambung Pin terakhir juga Tidak nyambung Berarti yang Nyambung adalah Tiga-tiganya ini ya teman-teman Jadi pin 1 2 dengan 3 Sudah Sudah ketahuan Yang mana Pinnya terhubung Dan ini kita menggunakan Batray 12V ya Tegangan 12V Jadi 3 buah baterai kita Seri seperti ini Jadi 12V Teman-teman juga bisa menggunakan Aki ya Sekarang untuk negatifnya Kita sambung ke kabel warna hitam ya Seperti ini Terus untuk positifnya Kita hubungkan ke Kaki 1, 2 dan 3 ya Ketiga ya Seperti ini Nyala teman-teman Jadi inventor sudah berhasil Kita buat Sekarang untuk kaki 2 nya Juga sama menyala Jadi yang menyala Adalah kaki yang terhubung ya teman-teman Kalau ini Kaki yang tidak terhubung Dari kaki 3, 4, 5, 6 Tidak menyala Kaki 2 menyala Kaki 3 menyala Kaki 4 Tidak menyala Karena Tidak terhubung Terima kasih teman-teman Sudah menonton video dari saya Semoga terhibur Terima kasih teman-teman